Satu laptop lagi yang buat gue pengen bilang Asus tuh memang gila guys Gila banting harganya maksudnya Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Dewa 28 Channel, oke di depan gue Sudah ada laptop merk Asus Lagi guys, dan sudah jelas ini bukan Milik gue, tetapi milik customer Dewa Computex, jadi gue ucapin Makasih banget sudah ngijirin gue untuk review Laptopnya, oke langsung aja ke harga E-Unit ini ada di Bali Gue dapetin dengan harga 4 jutaan tipis guys, dan Gilanya gue denger-denger juga dari Asus, kalau mereka adain promo Ini bisa dapet Di bawah 4 juta guys, bayangkan Murah banget, gila men, oke seperti yang Kalian lihat disini, seperti biasa ada tulisan Asus, Insert of Incredible Yang gede, dan gak ada yang lain Ya ini gue udah robek tadi ya Gue udah buka, cuma ada sticker Asus Doang, kemudian Mana nih, sebelah Sebelah, sebelah Kanannya, Asus doang Oke, sebelah kirinya Oke, ini dia guys, tipenya guys Yang ini BV411T ya Kalau yang pake SSD, kalau gak salah itu 22T ya, kalau gak salah Oke, belakangnya ini doang nih, ada Peringatan dan Apa nih, sticker Distributor ya Oke guys, kita langsung buka aja Wow, oke teman-teman Ya seperti biasa Ini yang gue suka dari Asus guys, kalau beli laptop Asus Mereka ngasihnya nih, tas Gendong ya guys Tas sekolahan sih, jadi agak enak kita pake Kalau tas lempang ya bagus juga sih, tapi keliatan kayak bisnisman gitu Kalau ini oke sih Tasnya bisa buat anak gue nanti nih, lumayan Oke, gak mungkin lah Oke, here we go This is the laptop guys Kita keluarin dulu Kosong ya, gak ada apa-apa ya Oke guys, ini dia laptopnya Kalau gue pegang sih oke juga nih packingnya Karena dikasihin kayak pengait itu ya Jadi kayak koper gitu guys Oke, seperti biasa untuk boxnya Sama juga seperti yang box tadi gede Yang tadi awal itu tulisannya is a comfortable dan Asus guys Oke, kirinya juga gak ada apa-apa Kanannya kosong juga Bawahnya juga Terus belakangnya Ini dia, tipe dan spesifikasi listnya guys ya Oke, kita buka langsung guys Here we go Oke, mantep banget nih Ada disuguhin nih Baru kita buka Kita disambut dengan tulisan insert of incredible Tapi kali ini warna putih guys Kayaknya yang kemarin-kemarin gak isi ya guys Baru ini aja gak isi Ini karena laptop baru guys Oke, ini laptopnya Jari gue keluarin dulu ya Gue sampingin dulu Kita lihat di bawah ini ada apa Oke, ada buku garansi Dan buku panduan aja guys Oke, sampingin aja Oke, dalamnya nih lumayan sih gue liatnya Jadi kayak di desainnya serius banget Cuman ya kurang surat gue karena pake DOS ya Coba pake stereo foam mungkin lebih enak aja sih Tapi gak apa lah Oke, ini chargernya Pinter juga nih yang di desainnya Ngumput-ngumputnya gak keliatan guys Mantep nih Oke, kapasitas outputnya sebesar 45W guys Mungkin nih idle-nya ya Apa Rata-rata ya Mungkin kalo loadingnya keras Ya bisa lebih dari itu ya Oke Kita tempatin lagi nih Biasa aja sih gak ada spesial Sudah pasti fast charging ya menurut gue ya Oke guys Kita langsung ke laptopnya aja Ini gue buka dulu Oh men Keren nih Laptop bagi gue ini murah guys Murah ya Bukan gue gimana Tapi memang untuk sekelas ini memang murah guys Untuk kelas laptop Dengan tipe seperti ini Keren nih temen-temen Kalian bisa liat guys Akhirnya gue keluarin dulu ya Aduh bahaya nih Bisa rusak Tombolnya Wah kokoh banget guys Gue pegang nih Oke temen-temen Kalian bisa liat nih 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 Liat nih Oke Kalian bisa liat Ini warnanya silver Silver ya Kalo gak salah ya Silver abu-abu Jadi Seperti kalian liat Ini ada tulisan asus Yang ciri khas Dengan Logam gitu guys Jadi bisa ngaca sih sebenernya Tapi terlalu kecil gak bisa Oke Terus kesan kokoh Kemudian bawa Kalo ditampak dari depan Ini cukup tebal sih guys ya Oke guys Seperti yang kalian liat Disini ada Sistem lock Kemudian sebelahnya ada USB 2 Ada 2 port ya Sebelahnya audio jack Kemudian sebelahnya ada Micro SD Dan lampu indikator aja guys Oke kemudian kita Kesebelah kirinya guys Kalian bisa liat disini Ada DC in Untuk power innya Kemudian sebelahnya ada USB 3.1 Yang sudah type C guys Kemudian Airflow Ada untuk Ventilasinya Dan HDMI Dan sebelahnya ada USB 3 lagi guys Mantep nih Cukup banyak nih guys Kemudian bagian belakang nih Wah oke juga nih Ada ventilasi lagi Untuk udaranya Dan bawahnya Ada sticker-sticker Oke Cantik banget Penempatannya guys Sebelah kirinya nih Ada CPU fan ya guys Dan kalian bisa liat disini guys Ini dia Speakernya ada dua Dan sudah stereo Dan ada di sebelah Pojok kanan ya Dan kiri nih guys Biasanya ada di bawah sini Tapi ini dipindahin guys Di pojok-pojok kanan ya Dan juga kiri Nanti kita liat aja ya Gimana sih Perubahannya Perbedaannya Oke kita langsung aja buka teman-teman Tara Woy mantep guys Woy mantep guys Woy mantep guys Woy mantep guys Oke kita langsung aja Untuk nyalain ya guys ya Nah Sekarang sebelum itu Gue pengen bahas dulu Untuk layarnya guys Oke tampak depan ini Kalian bisa liat Ada satu webcam ya Ini Gak usah banyak berharap sih Kalau yang nama laptop Palingan cuma 480 ya maksimal guys ya Kalau yang mahal Baru 720 Ya cukup lah Untuk webcam-webcaman gitu guys Oke teman-teman Ini yang bagian gue suka Dari laptop ini Yaitu layarnya guys Meskipun dia Masih menggunakan Panel VA Tapi dia sudah menggunakan Panel VA yang Kualitas terbaik Plus Dikasihnya Anti glare guys Untuk bezelnya sendiri Ini tipis banget guys Karena sudah pake Nano edge Jadi Pinggirnya itu Sudah 0,5 cm Dan atasnya Ya lumayan sih Dan bawahnya juga Sekitar 1 cm guys Oke Oke nih Kalian bisa lihat ya Ini pantulan cahaya Gak terlalu Bikin silau Gue pun gak keliatan Disini guys Oke Di bawahnya ada Lambang asus Dan Ini Di bawahnya juga Kosong gak ada apa-apa Kalian bisa lihat disini guys Yang gue bilang disini Desainnya futuristik banget Desainnya modern Ada kayak Cut-cut gitu guys Kayak ada silet gitu Tapi bagus teman-teman Keren Oke guys Kalian bisa lihat disini Laptop ini Menggunakan Prosesor AMD A4 guys 9125 Dan sudah ada grafisnya Kemudian disini Ada sticker juga Yang ngasih tau Bahwa baterai ini Pake super baterai Save board The battery Jadi awet ya Terus Lightweight Dan nano edge display Guys Oke Ini mouse nya Wah Ini keren gak teman-teman Jadi ya sejajar ya Hampir sejajar Sama tombol spasinya Nah ini yang gue suka Dari laptop ini Kenapa gue bilang Murah dan Bersaing banget nih guys Harganya Sudah ngasih Keyboard dengan LED backlit Guys Keren banget Nuh kalian lihat nih Tuh Hampir sama kayak HP 14S kemarin Yang gue unboxing guys Bayangkan nih Wah ini sudah Banyak Banyak Kasih lebih nih Oleh Hasus Teman-teman Oke Dan Keyboard nya sendiri Menurut gue sih Lebih Lebih gimana ya Lebih Comfortable guys Cuman ini yang gue gak suka Dari Keyboard nya ini Tombol power nya itu Nyatu teman-teman Ada di pojok Kanan atas guys Ini Biasanya sih Tombol delete ya Biasanya disini Kalau Laptop-laptop lain Tapi Disini diubah Jadi tombol Power guys Jadi kalau gak Terbiasa atau gak Hati-hati banget Kalian bisa salah Klik ya Ya Kena tombol power nya Jadi bisa Tiba-tiba mati deh Oke Oke teman-teman Kita langsung masuk aja Ke desktop Nah jadi seperti ini teman-teman Jika kalian Lihat dari Layar kalian Ya Sepertinya Biasa aja Tapi kalau kalian udah Pegang laptop ini Kesannya Mewah banget Teman-teman Kalian bisa dapet Laptop ini Dengan harga 4 jutaan Tipis banget Dengan Build quality Yang oke banget Untuk desainnya Dan juga Fitur-fitur yang dikasih Oleh asus Ini menurut gue sih Ya Kemurahan guys Karena ada level Laptop yang seperti ini Merk-merk lain Di luar sana Ya gak Ini yang dikasih Banyak kekurangannya guys Tapi asus Hasilnya Wah Mantep Nah ini layarnya Kalian bisa Flip Sampai 135 derajat Ya guys Oke Jadi gue gak tau Mau bahas apa lagi Oke sih Itu aja Oke gue rasa Itu aja Sekarang kita Coba tes Untuk nonton Dan kualitas suaranya Ya guys Sampai I owe you one You and everyone else Support em Mike Nick Where are you I'm on the way Go back and regroup With the others Watch your back Libertus We got more incoming We ain't gonna last much longer Crow Yes Oke teman-teman Jadi seperti itu aja Yang bisa gue Unboxing Dari laptop ini Jadi menurut gue Laptop ini Bener-bener layak Banget untuk dibeli guys Apalagi Laptop ini Menurut gue Bener-bener jadi Pesaingan berat Bahkan bisa ngalahin Laptop-laptop yang Sekelas 4 jutaan Diluar sana guys Karena dengan Boot quality Dan fitur yang dikasih oleh Asus Dengan harga segini Menurut gue Jarang ditemuin Di laptop lain guys Dan pilihannya Tetap sih ada di kalian Jadi kalian Tentuin Suka Merk apa Dan Sedang butuh Fitur apa guys Sekian dulu Video unboxing dari gue Di odolapan channel Jika ada kesalahan Atau kekeliruan Gue mohon maaf Sampai jumpa Di next video Salam Gamer Colaf Dari odolapan channel Goodbye Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax